Intro Bismillahirrahmanirrahim Burung bang terbangnya tinggi Jawablah salam dari setiap ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang harus lagi bijaksana Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat AI yang gilbi cintai Judul tausah gilbi kali ini Adalah keistimewaan sedekah Sahabat AI Iya Orang yang suka bersedekah Biasanya tidak mempunyai sifat kikir Apa itu kikir? Kikir itu adalah Pelit Kalau bahasa awalnya Sen Pili Sedekah itu banyak caranya Punya uang Sedekah dengan uang Tidak punya uang Sedekah dengan ilmu Kalau tidak punya dua-duanya Cukup sedekah dengan senyuman Bapak-bapak, ibu-ibu, sanggih Nggak lihat gilbi senyum Alhamdulillah Dalam sebuah hadis diriwayatkan Tabasumuka Fi waluhi Ahika Laka sodaka Senyummu Di hadapan saudaramu Adalah sedekah Bapak Hoi Ibu Hoi Dari Dan banyak nikmat yang Allah berikan Rasanya tidak mungkin Kalau kita tidak bisa bersedekah Contohnya Sahabat daya kemarin Bang Tidak dapat PHR Banyak Apa? Banyak Banyak Diberikan apa saja Pulsa Mainan Baju Atau dipinjam sama mamanya Nah Kalau uang PHR nya masih ada Pergi ke toko buku Beli Al-Quran Gak usah banyak Banyak Satu saja cukup Lalu Disumbangkan ke masjid Insyaallah Pahalanya akan terus mengalir Bahkan kalau kita sudah tiada Tapi ingat Sedekah itu harus Selamat Kelas Jangan di upload ke Facebook Nanti Pahalanya E L L Sahabat daya E Boi Boi Hidup kita ini Hanya sementara Maka dari itu Selagi kita masih hidup Ayo Berlopal Lopal Untuk bersedekah Karena Banyak Orang yang sudah meninggal Menyesali Kenapa Semasa hidupnya Malas Bersedekah Sebagaimana Firman Allah Dalam surat Al-Munafikun Ayat 10 Yerek Ya Al-Munafikun Al-Munfil Al-Munfil Al-Ub Al-Ful Al-Ful Yang artinya Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kamu Sebelum kematian datang padamu Lalu ia berkata Ya aku, kenapa engkau tidak menangguhkan penghatianku Agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang solek Sahabatai Mau mendapatkan manjarikan Aiyah sedekah Mau terhindar dari marah bahaya Aiyah sedekah Mau disemukan dari segala masak penyakit Aiyah sedekah Teman-teman Mau tidak terdekat Sebelum Gilby akhiri tausyah ini Gilby mau dengar semangatnya dulu Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Demikianlah Demikianlah tausyah dari Ustaz Gilby Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Atas kecilapan Atas kecilapan Cita-cita Gilby menjadi da'i Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah berapa lama Gilby mempersiapkan penampilan hari ini? 30 bulan Ini beneran cabai rawit kan? Emang beneran Tampil aja Tampil Wah Luar biasa sekali ya Penampilannya Sungguh memukau Dan saya baru pertama kali melihat diri dan membuat hati saya itu perpukau Ya Sungguh luar biasa Dan yang saya bayangkan Kak Salim Iya Ini kalau hatinya itu kayak mana? Ya Itu sangat luar biasa Karena memang setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri Dan masing-masing tingkat Ini masih TK ya Rodotel Atfai Masih TK Kalau dibandingkan dengan anak istri Tentunya anak istri itu mungkin lebih kita Ajarkan itu lebih cepat menangkap Tentunya Ini ini Cepat juga menangkap tapi dengan metode yang tertentu mungkin cara mengajarnya Bagus sekali Gilby Tausianya singkat Padat Mengenang Langsung ke audiensnya Kemudian langsung disampaikan Keutamaan keutamaan tadi Dari sedekah Ya Kak Salim Salah satu bentuk sedekah itu adalah senyum Tapi Yang dikatakan Rasulullah adalah Senyum kepada saudara Mutabas Semuka Fi Wajahi Afi Galaka Surat Senyum itu kepada Saudaramu Jangan Jangan Kepada kotak impak Di sana Ya Jadi lewat kotak impak Dia mesin hari Jumat Yang kotak impak itu tak perlu senyum Kotak impak itu sukanya duit juga Jadi berikan yang terbaik Dan Untuk Gilby Cetatannya Cuma satu saja Kepada Bunda Ayandanya Mungkin guru Ustazanya Itu bagaimana Bisa untuk diperbaiki bacaan ayatnya Nanti bisa disampaikan oleh Kak Nirwana Nanti Tentang bacaan ayatnya Jadi harus diperbaiki Kalau bahasa Indonesianya saja Ceramanya bisa dibentuk seperti ini Apalagi bacaan Qur'annya Itu mungkin bisa diperbaiki Sekian dan semangat untuk Gilby Takbir Alhamdulillah Selanjutnya Kita dengarkan komentar dari Kak Nirwana Dewi Silahkan Assalamualaikum Ustaz Gilby Assalamualaikum 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 Baik Gilby Sebelum Kakak kasih masukkan Ada pantun Satu buat Gilby ya Ngopi pagi di teras rumah Ditemani ayah dan bunda Kecil-kecil sudah berdakwah Telak dewasa jadi orang yang berguna Amin Berarti kalau Gilby Kecil-kecil jangan minum kopi ya Nanti-nanti ke Nanti ke susu tadi Minum kopi Mau jadi begini Oh iya betul-betul Baiklah Oh Gilby Peserta pertama ya Di pagi ini Dengan penampilan yang sangat memukau Suaranya menggelegar Dan tidak sesuai dengan Polisi badannya Tapi suaranya Menggelegar Semangat Powerful Dengan bahasa yang sangat menarik Komunikatif Tetap komunikatif Dan akrab dengan audiensnya Koreksinya mungkin ya Di bagian ayat ya Gilby Sejauh ini secara umum sudah sangat bagus Di bagian hurufnya tadi Seumuran Gilby itu sudah sangat bagus Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi Biar lebih bagus lagi ya Ustadz Gilby Ya Mungkin di itu ya Di Hukum nun mati atau tanginya Contohnya tadi Ketika melapaskan wa'am fiku Nun mati bertemu dengan huruf fa Dia hukumnya ikfa Nah Jadi mungkin hanya di bagian-bagian situ Diperhatikan lagi Gilby Untuk Orang tua Atau pembimbingnya Tapi sekarang umum sudah sangat bagus Bagian ayat Dan penampilannya juga sudah sangat luar biasa Semoga terus ditingkatkan ya Gilby Biar jadi Ustadz Gilby Tapi sekarang sudah jadi Ustadz kok Baik Biar itu saja Semangat terus buat Ustadz Gilby Terima kasih Terima kasih ke Malika Wanas Lanjut Mendengarkan komentar dari Kak Ismi Silahkan Terima kasih Kak Ica dan Kak Salim Selamat tinggal Gilby Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ya Penampilan Gilby hari ini Bagus Alhamdulillah sudah bagus Bagus Dan Bersemangat ya Dan Gilby walaupun kecil Tapi dia Semangat Dan berani Gilby hari ini mengangkat tema Keistimewaan sedekah Yang mana Ketika kita bersedekah Bukan berarti Apa yang kita kasih itu berkurang Mereka Allah akan menambah Apa yang kita berikan itu dengan Dan menggantikannya yang lebih baik Koreksi dari Kak Hanya pada bagian Bacaan airnya Bacaan airnya Lebih diperbaiki lagi Dan tetap semangat untuk ke depannya Baik Terima kasih Kak Ismi Lengkap sudah seluruh komentar dan ciri Kita berikan tumpukan buat Muhammad D. Hobi Gilby dari R.A. Kekurangan Kekurangan Tersendiri Baik Untuk Yang berhak Maju Ke babak selanjutnya Adalah Yang pertama Anak kami Anak kami Ada musiknya ke sana Ya Muhammad Devoti Gilby Selamat kepada kami Muhammad Devoti Gilby Selanjutnya Yang berhak Maju ke tahap Ketiga Adalah Inayatul Asri Dari STIT Berlian Islamic School Kepada kami Inayatul Asri Masih ada dua tempat Selanjutnya Yang masuk ke babak Selanjutnya Adalah Naila Nur Azizam Dari SD Andamiro Pusat Kepada kami Naila Nur Azizam Masih ada satu posisi lagi Siapakah Di antara Kedua ini Dan masing-masing Sangat yang ketiga ini Bagus sekali Dan ini karena kompetisi Dan berdasarkan Nilai Dari masing-masing Kori Terhadap Pusat ini Semuanya bagus Tak ada yang bagus kan Ya Dan ini kompetisi Dan yang berhak Maju ke babak selanjutnya Adalah Keisha Naila Rizki Dari STIT Al-Ithihad Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang